Halo, kali ini kita akan belajar tentang kosa kata ming, yang artinya adalah nyawa ataupun nasib. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kosa kata ming? Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah suan ming, yang artinya adalah meramal nasib. Kata ini artikan meramal nasib, artinya dua buah unsur kata. Yaitu kata suan, yang artinya adalah hitung, dan kata ming, yang artinya adalah nasib. Jadi, suan ming artinya adalah menghitung nasib atau biasanya dikenal dengan meramal nasib. Contoh kalimatnya adalah ni siang sin suan ming ma, yang artinya adalah apakah kamu percaya dengan meramal nasib. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah cio ming, yang artinya adalah tolong. Kata ini juga terlihat dua buah unsur kata, yaitu kata cio, yang artinya adalah tolong, dan kata ming, yang artinya adalah nyawa. Maka, ketika kedua pilih bertemu, artinya adalah menolong nyawa, atau yang disebut dengan meminta tolong. Meminta tolong di sini bukan sebagai konteks meminta bantuan untuk melakukan sesuatu, melainkan meminta tolong saat nyawa seseorang dalam keadaan bahaya. Contoh kalimatnya adalah cio ming na, wo pu hui yu yu, yang artinya adalah tolong, saya tidak bisa berenang. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah cun ming, yang artinya adalah menaati perintah. Kata cun berasal dari kata cun shok, yang artinya adalah mematuhi, dan ming adalah nyawa. Jadi, artinya adalah mematuhi dengan memakai nyawa, atau yang kita sebut dengan mematuhi dengan segenap jiwa. Kata ini sering dipakai untuk mengekspresikan, menjawab dengan pasti. Contoh kalimatnya adalah, Yang artinya adalah, siang ini kamu bantu mama memasak. Nah, untuk respon kalimat ini, kita boleh jawab dengan jawaban yang sedikit niloneh atau tidak baku, dengan mengatakan cun ming, yang artinya adalah siap laksanakan. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kata mengvariasi pasangan kata ming? Nah, sekarang diriakan kamu yang mencoba pasangan kata ini ya. Tulikkan jawaban dulu mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata ming di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sia-sia tajia. Zai-jian.